Oke teman-teman, jadi di kota Dobo selain ada jembatan dengan harga 8,1 miliar yang mangkrak atau pekerjaannya tidak dilanjutkan Di Dobo juga banyak katun jumpai jalan-jalan berlubang dan jalan-jalan rusak Ini dia teman-teman, salah satu kawasan atau lokasi dengan jalan rusak yang beta temui di kota Dobo Ini teman-teman, beta saat ini berada tepat di muka gor kota Dobo Dan teman-teman bisa lihat suasana masyarakat kota Dobo begitu antusias untuk menyaksikan pertandingan, turnamen futsal dan dimkap Ini teman-teman bisa lihat di muka gor dan di muka kantor bupati dan kantor DPRD ini juga banyak sekali jalan-jalan berlubang Padahal ini pas di muka kantor besar 2, dimana tepat di jalan ini ada kantor bupati dan kantor DPRD Jadi teman-teman, tiap hari Senin kalau saya salah itu setiap ASN yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Kepelawan Aru datang apel di muka kantor bupati Dan pasti menyaksikan kondisi jalan seperti ini Oke teman-teman, dari depan kantor bupati beta belok kiri dan ini beta sementara jalan menuju ke kawasan kantor bupati Beta Sengta Kompleks ini dia punya nama apa tapi katong sebut saja dia kawasan belakang kantor bupati Jadi dari situ teman-teman bisa lihat dia punya kondisi jalan seperti ini Ini berhubung beta jalan sementara panas Jadi yang beta temui beta jumpai adalah jalanan abu seperti ini teman-teman Atau berdebu Anak-anak Dobo, siapa yang tinggal di tempat atau kawasan belakang kantor bupati ini komendolo Dom punya keresahan, dom punya penilaian terhadap jalan yang ada di dalam kota Dobo ini Ini teman-teman bisa lihat suasana atau kondisi jalannya Jadi banyak sekali beta jumpai jalan-jalan berlubang yang sudah besar-besar Dan beta pastikan kalau misalnya hujan itu becek minta ampun disini Ini menurut beta teman-teman Kalau yang punya pendapat lain bisa komen saja Beta bisa menilai ini jalan di dalam kota saja dia punya kondisi seperti ini Bagaimana dengan kondisi jalanan di kecamatan-kecamatan atau di kampung-kampung Teman-teman yang ada tugas atau asalnya dari beberapa daerah kecamatan yang ada di kota Dobo Bisa komen dom punya pendapat penilaian terhadap kondisi yang ada di dom punya daerah Ini teman-teman bisa lihat beta kasih perbandingan jalanan di kecamatan Pulau Leti Beta punya kampung halaman dan perbandingan dengan jalan yang ada di kabupaten di kota Dobo ini Teman-teman bisa lihat ini kondisi jalanan di Pulau Leti Padahal teman-teman ini hanya jalanan di kecamatan dan masuk sampai ke desa-desa Perbandingannya sangat jauh antara jalanan di kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aro Jadi teman-teman bisa lihat beta masih terus jalan dari belakang kawasan kantor bupati itu Sampai tembus ke kantor kejaksaan negeri Kepulauan Aro dan lanjut ke kantor pengadilan negeri Dobo Dan teman-teman bisa lihat banyak sekali jalan-jalan rusak sepanjang jalan ini Lemahnya fungsi kontrol dari bapak-bapak dewan yang teman-teman pilih untuk menyuarakan teman-teman punya suara di parlamen di DPR Kabupaten Kepulauan Aro Jadi harapannya bagi bapak-bapak dewan yang sementara mencalonkan diri untuk bertarung di pemilihan legislatif 2024 ini Agar ketika terpilih sudah duduk jadi anggota dewan Tolong maksimalkan fungsi pengawasan untuk kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aro yang lebih baik yang lebih sejahtera Ini teman-teman beta mau pesan buat teman-teman yang asalnya dari kota Dobo yang asalnya dari Kabupaten Kepulauan Aro Teman-teman punya tugas untuk mengawal jalannya pemerintahan juga Bagaimana caranya teman-teman bisa menyuarakan ketidakadilan atau hal-hal yang tidak baik yang terjadi di teman-teman punya tempat melalui jalur-jalur yang baik Kalau beta, beta menyuarakannya melalui medsos seperti ini Terima kasih teman-teman sudah ikuti beta pung video sampai selesai Kalau teman-teman suka dengan beta pung video, bantu beta untuk follow bagi yang belum follow Jangan lupa like, jangan lupa komen katong buat konten tentang apa lagi Sukses selalu buat katong, Tuhan memberkati Jangan lupa like, share dan subscribe